musik 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 disini ada sambalnya lebih parah guys ya ini si setan nomor 8 padahal lambung gue udah parah banget gue tau gak musik 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 kesyuuu 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 tv tebak sekarang kita lagi ada dimana? kita lagi ada di mie gacohan sekarang kita tepatnya lagi ada di mie gacohan di daerah depok ini mie nya rame banget setiap hari full buka baru buka aja nih sebelum buka aja mereka tuh udah antri karena katanya selain rasanya enak harganya juga sangat terjangkau sangat-sangat murah dan ini sekarang kita disini udah beberapa ada beberapa menu dari mie gacohan dan jujur saya ini orang depok sendiri aja saya belum pernah nyoba yang namanya mie gacohan ini pertama kali kesyuuu mampir di mie gacohan dengan usaha yang sangat susah payah melewati antrian 5.500 orang bener gak? ini keren kis cuy sebelum, karena ini aku gak tau apa aja menu nya jadi aku mau panggil masnya yang ngerti mas sini mas, mas siapa ini namanya? mas videl mas videl, mas videl ini kan ada beberapa menu nih iya betul kak ini kayak semacam mie ayam atau apa sih? kita sebenernya mie beda kak kita dan mie ayam kak oh beda ini ternyata bukan mie ayam ini kayak bakmi kata ya dan ini mas afal gak apa aja nih yang udah di depan saya? ini kita ada dua jenis mie kak yang pertama ada mie iblis dan mie setan iblis namanya agak-agak seram gitu ya kak? mie iblis sama mie setan maaf ya Dhani digul disinggung ya maaf ya terus? oke bedanya mie iblis dan mie setan kak kalau mie iblis kita tuh rasanya cenderung pedas manis rasanya ini cenderung pedas manis iya nah kalau ini cenderung gurih kalau yang setan oh ntar bikin lagi ya mas mie dajjal ini jadi yang paling pedas yang mana? itu ada level-levelnya kak oh ada level-levelnya kalau ini kita iblis level 3 ini iblis level 8 ini setan level 3 dan ini setan level 8 kak mampus, paling tinggi level berapa mas? level 8 kak level 8 iblis level 8 itu kelas 2 SMP ya say ini apa ini? kita juga ada menu di misam kak yang pertama ini ada udang keju udang keju udang rambutan udang rambutan udang rambutan udang rambutan udang pangsit goreng kak pangsit goreng, ini rambutnya mana? iya yang agak-agak oh ini disebutnya rambut nah ini kalau minumannya apa aja? minumannya juga kak minuman yang paling terkenal disini apa? kita bestsellernya es pocong sama es genduruwo kak yang mana tuh? es pocong yang kuning ini kak yang ini? eh yang ini? iya itu rasanya cenderung yang asam segar oh berarti abis minum ini bisa loncat-loncat ya say terus abis itu? kalau yang pocong itu yang ngeraping itu es genduruwo kak es genduruwo? iya maksudnya manis segar kak oh manis segar terus kalau ini? kalau yang putih itu es sundel bolong kak sundel bolong bener matinya gara-gara lahiran ya say terus abis ini? nah kalau yang hijau itu green tai ti iya kalau yang tai ti tai ti oh tai ti oke deman mas biasanya mie disini maksudnya bak mie yang paling laris disini bak mie yang mana? kalau kita dari penjelang kita sih lebih banyak mie iblis gak? mie iblis? mie iblis level? level 3 iya kalau level 8 jarang sih kak karena pedes oh pedes banget mungkin level 1,2,3 sih kak oke oke dan ini menu barunya ya dari mie gacuan ya iya terimakasih mas oke kisiu saya udah penasaran nih kira-kira pengen nyobain yang mana dari namanya juga udah serem mie iblis sama mie setan ya coya coya jangan lupa ya like, share, komen, dan subscribe juga channel youtube kisiu tv yang mau tau keseruan aku nyobain mie gacuan tapi minum dulu kali ya gua penasaran sama si sundal bolong ini tapi kayaknya dari susu gitu ya guys coba ya apa rasanya apa rasanya jujur rasanya apaan ini oh maaf kesalahan ada pada host mohon maaf ya mohon maaf ternyata ini sundal bolongnya lagi pada nongkrong di bawah ada gulanya ya jadi kita harus aduk dulu penasaran di bawah ini ada apa oh ternyata dia diaduk ada gulanya coba sekarang ya kita cobain ya ini rasanya unik gua gak pernah minum minuman kayak gini dimana-mana baru pertama kali susunya gak susu tapi ada rasa kopinya susah gua tuh gak bisa ngejelasin pakai kata-kata tapi enak gitu dia gak ada rasa tapi manis manis enggak pahit juga enggak tapi enak gitu kayak es kopi tapi kopinya gak kopi yang kental banget ngopi gitu oke gua penasaran gua pengen nyobain mie ini dulu ya ini iblis level 3 ini iblis level 3 ini yang katanya rasanya pedes manis lihat disini disini lihat racikannya ada ayamnya ayam hancur gitu dihancurin kalau suwer kan di bukan cincang terus ini ada daunnya juga ada bawang goreng yang bikin sedap tuh pasti bawang goreng ini kalau kita lihat bentukannya kayak miyamin yamin manis tapi ini kering ada pangsitnya 2 terus juga ada kerupuk pangsit yang kecil-kecilnya juga ini kesukaan aku banget kita coba dulu kerupuk pangsitnya mungkin rasanya beda disini ya enak? sama? seperti biasanya kerupuk pangsit ya oke sekarang aku mau coba dulu wow kita aduk dulu ini enak banget sih kelihatannya dari teksturnya aja juga kayaknya udah enak ya gak sih? dari luarnya aja kayaknya udah enak banget apalagi rasanya dan ini harganya murah mulai dari Rp11.000 gokil paling mahal Rp11.000 dimana gak hantri coy lihat banyak banget abang-abang pada nongkrong dimari makan juga nongkrong doang mungkin makanan harganya cuma Rp11.000 tepatnya di daerah depok mereka juga ada cabang juga dimana-mana tapi yang gue tau ini di depok terkenal banget setiap hari sebelum buka mereka udah antri sampe malem begini nih antri i'm certain harganya Rp11.000 nah kita pengen cobain rasanya gimana guys Bismillahirrahmanirrahim aduh gue deg-degan deh makan bak mie iblis ini mie yang diantriin sama banyak orang sedepok sejagat raya gue pengen tau rasanya bismillah ah makan gue takut deh pedes gak sih ini level 3 gue tekotek deh ih takut abang ah nunggu ini ya hahaha suapan kedua jujur enak gue suka dia pedes manis tapi gak terlalu manis mie nya juga empuk gak keras rasanya enak cuy Rp11.000 dapet mie gacauan dan rasanya enak banget gak main-main dan pedesnya level 3 ini buat gue sih pas seenggaknya masih bisa kita terima walaupun walaupun gue begini dari tadi ya gue gak tau nih level 8 gimana rasanya dan ini pantas diantriin banyak orang sekarang gini orang ngantri sekali kalo makanannya gak enak dia gak akan ngantri lagi tapi ini terbukti sampe beberapa bulan mereka selalu antri disini berarti kan mereka punya rasa yang enak gitu gak cuma murah tapi kualitas mereka juga patut ditiru dan patut dihacungin jempol oke next sama masih mie iblis guys liat dari cabenya the mic is you tv nih wooo kena lambung kena lambung gue jangan liat ada ayam suirnya bawang goreng yang bikin menarik tuh ini yang bikin menarik tuh ini ibaratnya ini cabe-cabean lagi pada ngumpul iya manggilin gue nah kalo ini lebih basah lebih basah tekstur mie nya waaaah he cabenya liat lagi pada demo sekarang mie yang kedua yaitu mie iblis dengan level 8 demi kiss you tv nih ya demi warga depok tidak kedua ber briefing hy ah g khusus Nangis gue Jahat banget dia mutusin gue Jahat banget Gue gak kuat gue nyerah Tapi enak banget Buat yang suka pedes wajib Ini mie angel Gak pedes sama sekali kita coba ya Cobain ya Walaupun dia putih Tapi asinnya berasa Gak keasinan Dia tuh mie nya tuh kaya creamy Bumbu ayamnya Mie nya glowing Kayaknya kebanyakan pake pelembap ya say Terus dari ayamnya juga Dia tuh banyak banget Gak kira-kira Serpihan ayamnya nih banyak Jadi pas diaduk Semua ayamnya tuh nempel ke mie Dan kaya creamy bentukan nih Liat Ini enak banget Yang angel normal kaya gini aja enak banget Sumpah Ini buat gue Harga 11 ribu Kayaknya Gak masuk akal ya Karena ini enak banget Pangsitnya juga beda sama pangsit goreng Gue pikir sama kaya pangsit-pangsit yang lain Keriuknya beda Ini ayam loh Bukan tahu Pantes sih Orang nungguin Sampai ngantri lama Mereka gak akan kecewa Karena rasanya udah luar biasa Gue gak boel Dan ini gue gak di endorse ya Kita memberitahukan review jujur Honest review Honest review Terkadang gue mau cobain yang Setan Ini setan level berapa nih Tiga ini level delapan Sama disini penyajiannya Cuma disini mie-nya berbeda Mie-nya bisa dilihat Lagi-lagi mie-nya warnanya putih langsak dia Beda sama ini Kalau ini kan tadi kan coklat Kalau ini putih Dan ini ada Pangsitnya juga Ada dua Lama-lama gue bikin sekolahan Lihat Ada ngumpul Ntar minumannya baru kita refill ya What feel Di atasnya juga ada ayamnya Ada bawang gorengnya Sama ada daun Daun seledri ya Sedikit ya Oke Wuh Lihat cabenya Cabenya aja udah manggil Hati-hati ayu sama gue Ketep gitu Wuh Biasanya cabenya Pada ngumpul di play over Ini ngumpulnya demi Masih siang Ntar mungkin Kalau soren Dari balik kali ya say Udah diaduk seperti ini Nih Kita coba Mie setan level 3 Bismillahirrahmanirrahim ya Level 3 Ini buat kalian semua Kiss you Padahal lambung gue udah parah banget Lo tau gak Tapi lo pada demen banget Lihat gue makan Pedasnya tuh delay Pedasnya di belakang Jujur Kalau gue Pedasnya masih bisa ditoleransi Honestly I don't like this noodle Karena apa? Masih enakan yang Angel ini Lebih berasa Lebih kayak creamy Asinnya lebih berasa Kalau ini Adem but Lebih ke hambar dan Kayaknya Emang kurang aja gitu Tapi mie nya sama Empuk Kenyal Cuma Dia kayak gak ada rasanya gitu Cuma pedas Pedas sambal aja udah Buat gue sih Kur-kur maples ya Shay Emberan Kalau yang iblis Ada manisnya Ada asinnya Ada pedasnya Yang anehnya Justru ini yang Angel Yang gak pedas sama sekali Enak Dia lebih asin Lebih creamy Lebih berasa ayamnya Selera Mungkin kalau ada yang suka pedas Why not? Kenapa kacang? Oke Seperti biasa Disini juga tampilannya Terlalu disediakan dua buah Pangsit Dan juga ada kerupuk pangsit kecilnya Lihat Disini ada sambalnya Lebih parah guys Ini si setan nomor delapan Yang aku suka disini Adalah Cara penataannya mereka Walaupun harganya 11 ribu Tapi mereka memberikan yang terbaik Enggak asal-asalan Yaudah 11 ribu Udah Tapi disini mereka ngasih Bener-bener yang Ayamnya banyak Mungkin kenapa ayamnya Diancurin gini Supaya kelihatan banyak kali ya Jadi emang itu salah satu kuncinya Bawang gorengnya banyak Terus ada daunnya juga banyak Jadi mereka bener-bener ya udah 11 ribu Tapi mereka totalitas gitu Pangsitnya gede-gede lagi Dan pangsitnya juga Pangsit kecilnya sama Kayak pangsit-pangsit biasa Tapi kalau pangsit yang lebih besarnya ini Rasanya lebih Apa ya Keriuknya tuh lebih lembut Lembut ya Bukan garing Tapi dia lembut Terus dalemnya tuh beda Biasanya kan kalau dalemnya kan somai Atau baso Tapi ini beda Dalemnya tuh ayam cincang Oke kita aduk ya Dan pedesnya juga ini Yang setan gak terlalu pedes ya Gak kayak yang iblis Tapi gak tau deh nih level 8 Tuh liat Dari warnanya aja Udah merahnya Kalau ini sih gak usah Gak usah tambah Saos lagi Kalau perlu cuma dikasih kecap aja kali ya Uh Basahnya tuh basah karena Cucuran sambalnya ini guys Jangan lupa kalian semua Yang penasaran Aku nge-review mie gacauan ini Jangan lupa like, share, komen, and subscribe Atau kalian punya ide apapun Kalian bisa tulis di kolom komentar kita ya Atau restoran apa yang pengen aku datengin Restoran ada yang kalian yang menurut kalian Ini enak wajib dikunjungi ke Ayu Boleh kalian tulis ya Liat Cabai semua Dan sorenya pada balik ya Bismillah Kirongan Kirohin Sampai bunyi krok-krok di gigi tuh Kalau tak sabar ini ujian Kalau tak sabar ini ujian Kalau menurut gue ya Ini cabainya kayaknya beda sama yang ini Kalau ini kayaknya lebih digoreng lagi Kalau ini cabai mentah Oh nangis gue sedih banget Nangis-nangis Nangis-nangis Orang satu bair es pocong Dalamnya ada jeli Ada strawberry Ada lemon atau jeruk nipis Dan pasti pakai lambang kota Depok Belimbing Eh bukan lambang apa Iya bener lambang ya Nanti terkenal banget disini Aku mau coba jelinya dulu Rasanya segar Sedikit asem Tapi manisnya juga ada Tapi lebih ke arah asem Karena mungkin pakai lemon kali ya Pakai jeruk nipis ya Tapi enak sih kalau buat panas-panas Segar Nah Sekarang kita mau coba Es don der wo Kita aduk dulu Ada cincau Ada nata de coco Ada kiwi Ada jelly-jelinya Ada apelnya juga Luar biasa loh ini Harganya murah tapi isinya banyak loh Lihat ada stroberinya juga di dalam Cincau Dia lebih pakai ada rasa ada susunya sedikit ya Ada apelnya loh Dimasuk Eh pir Sorry Sorry salah bukan apel Tapi pir Kita coba kiwi ya Kalau orang korea bilang Mas ketak Mas ketak Mas ketak Mas ketak Kita cobain akhirnya Dia dipakai susu sedikit Jadi ada rasa susu-susunya Enaknya es gondor wo Gak disangka ya Kirain menakutkan loh Totonya enak Berarti sekarang kalau Kalau lu pada ketemu gondor wo Dan kabur ya Lu sedot aja palanya Enak Harganya murah tapi enak-enak loh Sekarang ini apa nih Kita coba yang ijo dulu ya Ini es apa Green tea Taiti green tea Taiti Dan wangi Wangi banget Wangi banget Gue gak tau dia pakai parfum apa nih Green tea nya enak Wah keren nih Enak-enak loh beneran Nah kalau ini Thai tea Bener Thai tea tapi dia gak wangi Kalau ini tadi wangi Wangi banget Enak Nah ini nih Gue pengen coba Ini apa namanya Udang keju Udang keju Udang keju Now I nak coba nih makan Udang keju Katanya ini udang keju Bentukannya liat Bentukannya kayak Kroket 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 kan dalemnya Kayak kentang Sayur Gitu-gitu kan Kalau ini kita liat Kita buka guys Mana udangnya Oh pantas gue cari udangnya gak adih Udangnya lagi Udangnya ternyata udah dicampur Ini seperti ini udangnya Dan cheese nya Seperti ini Mungkin kalau masih panas Gitu ya Harusnya tadi makannya panas-panas Goreng lagi deh Tapi kita coba ya Coba Pake bumbu rujak Adonannya udah asin Kita tambahin cheese Jadi kayaknya Buat yang suka asin sih Bisa lah makanannya Next Udang rambutan Sejak kapan Udang berteman sama rambutan Gue tanya Seumur-umur gue gak pernah liat Dan gak pernah tau Kita liat dalemnya Tapi bentukannya unik loh Oh sama juga guys Jadi kayaknya Jangan dicariin lagi nih udangnya Udangnya gak ada Udangnya dinyatuh Tapi dia yang bikin unik nih Serpian-serpiannya Makannya harus panas-panas Makannya ini depan ini Ini gak apa-apa dia gak dimakan panas juga Karena dia masih crispy kan Sekarang kita coba dim sum Tadi harusnya panas-panas Ini udang ayam ya Comay ayam Luarannya akan sedikit keras Karena mungkin Udah gak terlalu panas Tapi dalemnya tetep lembut Untuk Ayamnya juga berasa Enak Dan gak terlalu asin Jadi rasanya pas Worth it sih Buat aku 11 ribu Maksudnya Bisa makan-makanan enak Dimana lagi Kalo bukan di Migacoan Iya kan Pernyata dong Iya dong Nyalainnya gak mungkin Sampai segitu harganya Itu dia Kisyo Gila Sumpah Kalo aku Coba bisa bilang Salut sama Migacoan Tadi sebelum aku makan di luar Sebelum aku makan di luar Maksudnya sebelum aku makan kesini Aku ada di luar Aku ngeliat orang ngantri Aku tuh sampe mikir Apaan sih ini ngantri begini Ah enak juga paling Ah belum tentu juga enak Apalagi kita tau harganya murah banget gitu kan Ah pasti Enggak ah Kayaknya kur-kur deh Biasa aja Yang gencer mungkin murahnya doang Tapi ternyata Pas aku masuk Dan aku ngerasain makanannya ini semua Apalagi mie-mienya tadi Mie iblis tuh Terutama yang aku suka banget Yang level 3 Sama yang angel Yang gak ada rasanya sama satu Gak ada rasa pedesnya sama sekali Itu enak banget Dan penyajiannya mereka juga gak asal-asalan Walaupun harganya 11 ribu Salut Mereka bisa menjual Ini semua dan tetap konsisten Karena ini udah beberapa bulan Mereka selalu antri Antrinya tuh bukan antri yang main-main Cuma 10 atau 20 orang Tapi puluhan Bahkan mungkin ratusan pernah waktu tuh Sampai ke pinggir-pinggir jalan raya Coba bayangin Pas opening Gila Dan sampe sekarang pun masih mereka Memegang posisi pertama Ibaratnya kalau lagu tuh Di chart nomor 1 Asoy Oke lah Kisyo Itu dia buat kalian yang penasaran Pengen nyobain di Gacuan Bisa kalian datang langsung ke Depok Tepatnya di Jalan Margonda Dijamin gak bakal nyesel Tapi kalian kalau mau kesini Kayaknya dari abis subuh ya Jadi udah ngantri Kalau bisa dari malem Bikin tenda dulu di depan Kalau gak mau ngantri Karena emang disini Laku banget Dan ngantri banget Dan cepet banget abisnya Jadi buat kalian yang mau datang Sekalian langsung aja Datang ke Gacuan Tepatnya di Jalan Margonda Di Depok Oke Nah terima kasih banyak Untuk Kisyo TV Yang udah ngeliatin aku tadi Podview alias podcast review Kita mereview semua Mie mie dan makanan Cemilan-cemilan disini Jangan lupa Like, share, komen, and subscribe Dan kasih komentar-komentar kalian juga Kalian pengen aku datengin apa Makanan apa Bisa kalian tulis di kolom komentar kita Oke Besok kita akan balik lagi Besok apa kapan ya Ya pokoknya tungguin aja lah Nonton terus Kisyo TV Jangan lupa like, share, komen, and subscribe Sampai kita mau lagi di Next Spot View Alias Podcast Review Mua Mua Jangan lupa like, share, komen, and subscribe